Intro Selamat pagi ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tentunya penuh dengan rasa syukur Karena Tuhan baik, hari yang baru diberikannya kembali saat ini Hari ini marilah kita menyengarahkan hati dan pikiran kita Untuk mendengarkan Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo Jumat 25 Juni 2021 Marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran Itulah yang menyertai hati bapak ibu dan saudara-saudari sekalian Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Kitab Masmur Pasal 71 ayatnya yang ke-20 Demikianlah sabda Allah Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka Engkau akan menghidupkan aku kembali Dan dari samurda raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali Demikian firman Tuhan Tuhan menopang dalam penderitaan Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Lee Strobel Seorang mantan ateis yang menjadi pendeta Pernah melakukan suatu survei secara nasional di Amerika Serikat Ia menanyakan seluruh penduduk Amerika Kalau mereka boleh mengajukan hanya satu pertanyaan kepada Tuhan Allah Mereka akan menanyakan apa? Jawaban yang paling banyak dari survei itu adalah pertanyaan Mengapa ada penderitaan di dunia ini? Ini juga menjadi satu pertanyaan bagi Harold Kushner Penulis buku bestseller yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa Buku itu berjudul When Bad Things Haven to Good People Ia harus bergumul dengan penderitaan yang sangat berat Karena anak laki-lakinya bernama Aaron Yang baru berusia 3 tahun Secara tidak terduga didiagnosis Menderita penyakit Progeria Syndrome Suatu penyakit genetik yang sangat langka Karena hanya dialami oleh satu anak dari setiap 8 juta kelahiran hidup Ia menceritakan tidak mudah bagi manusia untuk bisa menerima kenyataan Bahwa ia harus mengalami penderitaan berat dalam hidupnya Apalagi kalau ia merasa bahwa selama ini Ia telah berbuat banyak kebaikan untuk menolong orang lain Mungkin ini juga pernah menjadi pertanyaan bagi kita Atau mungkin saja saat ini menjadi pertanyaan juga bagi kita Maka hari ini Pemasmur memberikan kita pelajaran Dalam teks ini Pemasmur yaitu Daud Pada masa tuanya masih saja mengalami pergumulan yang berat Dimana ada orang-orang yang masih menginginkan kecelakaannya Tetapi meski hal itu menyusahkan hati Daud Namun ia tetap yakin Allah tidak melupakannya Mengapa? Karena ada begitu banyak bukti dari pengalaman Daud bersama dengan Tuhan Yang membuktikan bahwa Allah menolong dan melindunginya Melewati berbagai-bagai kesusahan dan malapetaka Dan itulah yang menjadi pengharapan baginya Hal itu diungkapkan melalui teks renungan bagi kita hari ini Pemasmur menyebutkan Dari samudera raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku Samudera raya menghunjuk kepada maut bahkan kematian Namun dari sana Allah menaikkannya kembali Saudaraku Kesusahan pasti akan ada Namun hidup orang beriman tidak berakhir dalam kesusahan tersebut Malapetaka hidup mungkin akan kita alami Namun hidup orang percaya tidak berakhir di dalamnya Samudera raya atau kuburan pun suatu saat akan menelan kita Namun Tuhan berkuasa menaikkan kita dari sana Dan membangkitkannya melalui kebangkitan Kristus Bila dalam hidup ini pun kita merasa hina tertekan dan nista Percayalah Tuhan berkuasa menghibur Membesarkan hati kita dan memuliakan kita Dengan penghiburan yang kekal dan kasih setianya Karena itu tetaplah bergantung dan percaya kepada Tuhan Agar kita mampu menghadapi kesusahan kita Saya akan mengakhiri renungan ini dengan perkataan George Muller Yang dikenal sebagai bapak doa dan beriman Dan juga merupakan ungkapan imannya ketika menghadapi kesulitan hidup atau penderitaan Yang artinya mataku tidak tertuju pada tebalnya kabut Tetapi pada Allah yang hidup yang mengontrol setiap kejadian dalam hidupku Amin Marilah kita berdoa Ya Tuhan Allah Terima kasih atas cinta kasihmu Engkau selalu menopang kami dalam setiap pergumulan Ajarlah kami untuk mempercayakan hidup kami sepenuhnya Hanya kepadamu Amin Selamat pagi ibu bapak Selamat beraktifitas Jangan lupa untuk tetap dengan ketat Melaksanakan protokol kesehatan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas cinta Terima kasih atas cinta